Hai modal kertas fotokopi plus air tampilan produkmu jadi keren seperti ini dan kamu harus coba Halo assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh selamat datang kembali di channel subah blog bersama saya Sukma pokoknya di kesempatan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman teman-teman kalau kertas Aves dengan out-an ini ditempelkan ke media kaca itu bisa atau enggak jadi kali ini saya akan mencobanya untuk kalau dan bahan saya menggunakan media ini bekas botol UC 1000 ya ini botol kaca terus hanya akan menggunakan pilok disini saya menggunakan pilok clear untuk langkah yang pertama kita bersihkan dulu usinya terus sampai bersih seperti ini lalu kemudian kita semprot ke seluruh bagian botol kacanya menggunakan pilok sampai benar-benar rata ke seluruh permukaan botol kacanya seperti ini Oke dukung channel ini agar terus memberi manfaat kepada banyak orang tentunya dengan cara klik subscribe like dan komen untuk temen-temen yang sudah subscribe saya ucapkan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini akan ulang berikutnya kita jemur botol kacanya yang tadi sudah kita semprot menggunakan clear di bawah sinar matahari langsung agar supaya cepat kering Oke setelah kita jemur dan kering langsung saja kita bisa proses sablonnya atau pemindahan desainnya dari kertas AVS ke botol kacanya jadi kita siapkan yang pertama ada spray spray ini isinya air-air ini isinya air dicampur dengan larutan lavender kurang lebih takarnya 100 mili dibanding 10 mili untuk 100 milinya air 10 milinya lavender Oke kita siapkan desainnya dulu ini saya sudah siapkan desainnya dengan desain model mirror ya agar nanti penempelannya menghadap ke kita jadi teman-teman ini model desainnya kita fotokopi ya jadi fotokopi itu tintanya adalah tinta bubuk jadi ketika kita semprot menggunakan air itu tidak akan luntur jadi sekali lagi untuk desainnya harus model fotokopi atau model pin laserjet agar nanti pas penyemprotan menggunakan air itu tidak luntur Oke Mari kita lanjut kita potong dahulu desainnya sesuai yang kita butuhkan jadi ini saya potong kecil ya salah satu untuk tahap awal nanti kita semprot menggunakan larutan lavender terus lalu kita siapkan plastik ya jadi sini disini saya menggunakan plastik laminating untuk plastik di sini bebas teman-teman menggunakan plastik apapun jadi fungsi dari plastik ini yaitu untuk melindungi desain dari proses penggosokan agar tidak rusak Oke lanjut semprot desainnya ini adalah larutan air plus lavender yang sudah saya campur ya teman-teman bisa buat sendiri di rumah terus langsung saja kita tempel ke bagian botol kacanya seperti ini teman-teman bisa gunakan ini nanti mungkin teman-teman bisa jualan produk dengan metode seperti ini bisa tampilannya lebih bagus dan lebih menarik dengan model-model yang sangat murah ya hanya model kertas fotokopi dan air yang campurannya lavena plus air setelah ini kita tutup bagian desainnya menggunakan plastik Nah seperti ini sampai benar-benar seluruh desain tertutup lalu kita gosok menggunakan disini saya menggunakan rakal teman-teman bisa gunakan selain rakal bisa gunakan koin buang koin ya buat menggosok seperti ini kita gosok seluruh bagian desain agar semuanya rata ya Nanti saya akan proses ini bolak-balik ya di bagian depan dan belakang agar tampilan botol kacanya terlihat bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja kita buka ya dan ini hasilnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh jadi sebelah sini belum apa merata jadi kita gosok ulang aja ya kita buka perlahan-lahan seperti ini ya ini hasilnya dan ternyata bisa ya tapi untuk bagian dan huruf S nya ini karena tadi penggosokannya kurang rata jadi kurang sempurna ya tapi kita coba lagi di bagian belakang desainnya depan belakang tapi hasilnya ini udah sempurna sudah bagus oke kita langsung saja ke bagian belakangnya seperti yang tadi kita potong semuanya terus nanti kita sempet menggunakan dengan lavena terus kita tempel lagi kita gosok terus nanti kita lepas selamat menikmati 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 lebih kuat kita semprot ulang bagian desain yang sudah menempel menggunakan pilok jadi kita semprot dulu seluruh bagian botol kaca yang sudah kita tempel tadi menggunakan milok seperti ini lalu kemudian kita jemur ulang agar hasilnya lebih maksimal lebih kuat dan lebih tahan lama teman-teman bebas gunakan pilok apapun yang penting modelnya adalah clear nanti hasilnya akan sangat bagus ya teman-teman bisa lihat nih kita semprot ke seluruh bagian permukaan botol kacanya dan lalu kita jemur ulang di bawah sinar matahari langsung kurang lebih 2-3 jam agar agar memilih hasil yang maksimal nah untuk ulang hal berikutnya kita cuci botolnya yang sudah kita keringat tadi ini untuk memastikan apakah rontok atau tidaknya botolnya jadi kita cuci dan hasilnya sangat bagus dan ini tidak ada kerontokan sama sekali dan bisa langsung kita coba untuk pengemasan produk nah teman-teman bisa lihat sangat-sangat kuat bagus dan hasilnya sempurna selamat menikmati nah disini saya akan uji coba ya ini saya akan coba isi menggunakan air susu ya ini coba kita isi yang naik susu agar terlihat tampilan desainnya terlihat jelas teman-teman bisa lihat ini nah jadi kemasannya semakin cantik ketimbang teman-teman kemasan tampilan produknya hanya polosan saja Oke demikian video pada kali ini terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan mengklik video ini yang sudah menonton video ini dan yang mendukung channel ini agar terus berkembang Hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Terima kasih. Terima kasih.